Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Zagistafam ya Udah lama banget nih gak update beberapa bulan Mungkin ya satu bulan Karena saya baru punya ngomongan lagi nih Baru kecil jadi gak sempet bikin vlog ya Nah ini sekarang saya mau bikin konten Yang mana ini adalah cara untuk Membasmi kutub risa ya Nah diantara bahan-bahannya ada ini ya Saya pakai banyak insektisida ini Pakai risotin, pakai demolish, pakai marshal Yang satunya tadi saya pakai samite Udah saya campur di ini ya Di cat ya Ini udah siapin cat, cat tembok Nanti tinggal dicampur-campur ini ya Oke langsung aja ya Kita pakai marshal dulu ya Nah ini Nah ini dosisnya di kira-kira saja nih Sekiranya Hamanya itu nanti Mati ya Saya campur sama cat nih Nah yang kedua nih Saya pakai risotin Ini biasanya semut Semprot cuma satu menit aja udah mati nih Pakai risotin atau sama rejen Ini saya kasih banyak ya Karena nanti buat nyaput banyak pohon ini Pohon anggur saya itu banyak sekali yang terkena kutub risa ya Dan itu sudah 4 tahun Susah sekali penangannya Nah yang ini yang terakhir saya pakai demolish Ini 5 insektisida ini ya Karena saya memiliki banyak insektisida Jadi Saya memakai cukup banyak ini Nah oke Sudah cukup nih Banyak banget nih soalnya insektisida Oke ini langsung aja nih Kita aduk-aduk ya Banyak banget nih Bisa disini Ini jangan lupa catnya dicampur sama air ya Biar Tidak terlalu lengket Kalau terlalu lengket nanti Catnya habisnya banyak banget Sekiranya Cukup lah ya Teman-teman bisa pakai Berbagai macam insektisida ya Yang sekiranya itu Ampuh untuk membunuh Kutub risa ya Jangan dikasih thinner ya Kalau pakai thinner mungkin bisa mati anggurnya Biasanya itu Pakai cat Cat kayu yang pakai thinner Ini cat tembok Jadi cuma pakai air saja Udah bisa ini Nah ini kemungkinan sudah Menyatu ini Sektisidanya ya Sudah jadi satu sama catnya Oke Nah ini Ini pohon anggurnya Langsung aja ini Saya pakai Pakai kuas ya Pakai kuas yang Ya gak terlalu besar ya Segini aja cukup Nah kalau bisa ini kulit Anggurnya itu Dikupas ya Karena Setiap 6 atau 7 bulan sekali ya Dia itu akan seperti ini ya Memecah-memecah gini Nah ini nanti Ditempati kutub risa itu ya Biasanya Kutub risa itu Suka tinggal di batang yang sudah tua-tua ya Ini ada bekas-bekasnya banyak ini Entah ini masih hidup atau mati ya Saya sudah lelah ini Saya semprot Biasanya saya semprot di batang-batangnya ini ya Tapi kayaknya Masih banyak banget nih Tuh Rata-rata di batang tua ya Ini contohnya ini banyak yang Cabang yang sudah mati Kena kutub risa ya Dia itu membunuhnya agak lama ya Nah ini Ini cabangnya Banyak bekasnya kutub risa ya Tiba-tiba kering nih Soalnya kambiumnya ini dihisap Sama kutub risa ya Dia itu menghisapnya agak lama Sekitaran Ya 4-5 bulan ya Setelah itu mati sama pohon-pohonnya ya Nah Seperti ini ya Kalau bisa ini kupas ini Dikupas dulu lalu dicat ya Karena nanti 6 atau 7 bulan sekali Kalau pohonnya membesar itu akan Pecah-pecah semua ini ya Setelah pecah-pecah Ini akan dihinggapi kutub risa ya Dia biasanya suka sembunyi di Di batang-batang yang seperti ini Nah ini Bukas-bukasnya ini Kutub risa banyak banget Saya sampai lolah ini Saya semprot kayak Gak mati-mati ini Ini jurus terakhir Saya pakai Cat nih Nah ini Yang rengat-rengat seperti ini tuh Jadi tempat favoritnya Kutub risa ya Kalau Teman-teman langsung disaput Juga bisa sih Nanti misawa udah Lengket sampai ke dalam-dalam Ini kutub risanya gak bisa hidup Dengan tenang Pastinya dia akan Mati ya Karena pakai Insektisidanya cukup Banyak banget tadi Jangan kan Kutub risa ini mungkin Ayam Makan itu mati Oke Oke langsung aja ya Kita Saput aja ini pohonnya Nah Seperti ini Tinggal disaput aja Ke pohonnya ini Insya Allah Nah kalau begini kan dia Cukup Cukup lama ini Lengketnya di pohon ini Kutub risa yang gak akan betah Ini tinggal Seperti ini Bisa dilakukan di seluruh pohon ya Yang terutama Terkena Hama-hama Penggerek Penggerek batang Juga bisa ya Ini sepertinya Agak terlalu encer Saya ini Jadi banyak yang Nerotos-nerotos Nah ini Dilakukan merata Ke seluruh pohon ya Terlalu encer Tapi Insya Allah Mujarab Warnanya bebas ya Ini karena Adanya warnanya Krem Jadi saya pakai Krem Ada putih ya Teman-teman bisa pakai Putih juga Nah ini disaput Merata ya Melingkar Sampai tidak ada Celah sedikit pun ini Biar kutub risanya ini Gak kembali lagi Salah satu Hama yang Kelihatannya Sepele ya Tapi Bisa mematikan pohon anggur Ini kalau Kelama-lama-kelamaan ya Tujuh atau Sampai satu tahun Nah biasanya itu Pohon anggurnya bisa Mati kering ya Karena kambiumnya itu Dihisap terus-terusan ya Kelihatannya dia itu Diem gitu Gak kelihatan bergerak Sama sekali Tapi tahu-tahu Pohonnya itu Kering-kering-kering Gitu loh Saya Banyak sekali Yang terkena itu ya Pohon Terutama di batang-batang Yang agak kecil-kecil itu Seukuran Jari gini Banyak sekali yang Kering Yang mati cabangnya ya Akibat saya abaikan Ini terlalu lama Empat tahun Padahal setiap minggunya itu Saya semprot Insektisida dan fungisida Tapi masih Kuat sekali ini Kutub risa ini Nah Kalau pakai sabut gini Kan insya Allah Yang di celah-celah Yang Agak susah terjangkau ini Dia akan mati Akan kena ini obatnya Karena kita menyaput Secara merata Kalau disemprot Kadang-kadang Tidak merata ya Ini bisa dilakukan 6 atau 7 bulan sekali ya Kalau bisa 6 bulan sekali lah Gini Itu insya Allah Kan pohonnya sehat Apalagi kalau 3 bulan sekali Itu akan jauh lebih Sehat Insya Allah Tidak mau makan Banyak cat ya Ini 1 kilo aja Udah Banyak ini Buat beberapa Pohon anggur Yang sangat Ngeselin ya Mungkin teman-teman Ada juga yang Merasakan Susahnya Menangani Kutub risa ini Salah satunya Ini bisa pakai Cat dikasih Insektisida Nah ini Jangan sampai Ada sedikit Celah Ini harus Disaput semua Sampai Merata Misalnya Tidak mati Pohonnya Karena gak pakai Tinner Biasanya kan Itu ada di Pohon-pohon durian Pohon apukat Itu banyak yang Dikasih Seperti ini ya Itu biar kak Kena hama Penggerek Kalau pohon-pohon Seperti Durian Apukat itu Kayaknya gak ada Kutub risa nya Kutub risa itu Sukanya di anggur Kayaknya Saya melihatnya Itu kebanyakan Di anggur Nah Kalau seperti ini kan Jadinya Keren ini nanti Nah ini Tinggal dilakukan Semuanya ya Pengecatan Seperti ini Nanti kalau Udah kering Kelihatan Kuning-kuning Kuning atau putih Seperti ini Sawan nanti Ini aman Dari hama Kutub risa ya Nah ini Lakukan Keseluruh pohon Keseluruh cabang-cabang Yang tua terutama Nah Tuh Ini nanti saya Banyak banget Ini contohnya Yang udah agak parah Nah ini Itu udah agak parah Nah ini yang paling Parah ini Sampai seperti itu Itu terlihat Banyak banget Kutub risanya Dia Dia hinggap Di batang Seperti itu Ini kalau Pembesaran Kulitnya Akan mengupas Seperti itu Mending dikupas Saja Kemudian disaput Pakai cat tembok Bangan pakai Cat kayu Kalau cat kayu Biasanya Harus pakai Tinner Tinner bisa Membunuh Pohon anggur Nah ini juga Si pohon Air fresh Banyak banget Ini Yang kena Harus Cat semua Ini Enggak pelelahkan Sini Kalau Di Lupa Semua Ini Tapi Gimana lagi Kalau Enggak sempat Ya langsung Disaput aja Enggak apa-apa Misak Wah Pada mati Ini Pohon Jupiter Saya Sudah Empat tahun Sudah Waktunya Pembuahan Sini Tapi Masih musim Hujan Kita Tunggu dulu Sampai Akar Reda Oke Nah Biasanya Itu Di cabang Cabang Yang Masih Mau Coklat Gini Ini Gampang Sekali Diserang Kutup Risa Ya Itu Kan Kambionya Masih Tipis Kali Kecil Jadi Biasanya Cepat Kering Biasanya Mati Ini Contohnya Nah Itu Banyak banget Kutup Risanya Itu Harus Disabut Nanti Semuanya Secara Merata Saya Semprot Aja Itu Kayaknya Nggak Ngepek Ya Nggak Mati Mati Dia Tuh Banyak 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 Saya Ngelihatnya Sudah Ngeri Banyak Yang Kayak Mau Kering Dicap Oke Sekian dulu ya Video kali ini Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Yang Mengalami Kendala Kutu Prisa Oke Sekian dulu Semoga Videonya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh